Kita ke informasi berikutnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan mendorong pelaksanaan pembayaran THR Idul Fitri 2020 dari perusahaan kepada karyawannya agar sesuai peraturan yang berlaku. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan untuk melayani konsultasi bagi pekerja yang mengalami masalah dalam penerimaan tunjangan hari raya. Kita terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan. Kami mendorong pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 ini oleh perusahaan kepada pekerja burunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan alternatif solusi cara pembayaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR tahun 2020 secara tepat waktu melalui apa? Melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buru. Kami juga membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Keagamaan tahun 2020 baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih telah menonton!